Intro PLT Bupati Cianjur, Haji Herman Suherman menghadiri kegiatan Saung Rahayat 2019 yang dipromotori oleh Community Development Universitas Prasetya Mulia di lapangan Istana Cipanas, Minggu 10 Februari 2019. Kegiatan Community Development ini merupakan tahun yang ketujuh di Kabupaten Cianjur. Kegiatan ini dimulai pada tahun 2007 di Sukabumi, dan kemudian di tahun 2011 kegiatan ini mulai di Kabupaten Cianjur. Ada 200 mitra UMKM yang sudah dikembangkan di Cianjur ini. Sesuai data yang ada, 60% usahanya masih berlanjut, dan 20% dari mitra tersebut tumbuh besar. Bahkan dari penghasilan perbulannya mendapatkan di atas 10 juta rupiah. Kegiatan ini merupakan bagian program untuk memperkuat kemandirian desa. Bahwa kalau semakin besar jumlah wira usaha, baik jumlah kualitas di pedesaan, maka perputaran perekonomian di pedesaan akan semakin meningkat. Sehingga masyarakat bisa lebih mandiri. Dan setiap akhir kegiatan Komuniti Development ini, hasil dari mitra UMKM yang sudah dibina akan dipamerkan dalam kegiatan Saung Rahayat di setiap tahunnya. Dalam kegiatan Saung Rahayat 2019 ini, ditujukan untuk melihat atau menjadi tolak ukur hasil mitra binaan UMKM hasil kegiatan Komuniti Development yang telah dilakukan oleh mahasiswa Universitas Prasetya Melia selama satu bulan. Diharapkan dalam kegiatan ini, para mitra UMKM dapat mengembangkan usahanya menjadi luas dan dapat memperkuat perekonomian masyarakat sekitar khususnya masyarakat Kabupaten Cianjur. PLT Bupati dalam sambutannya mengucapkan, banyak terima kasih kepada jajaran Akademisi Universitas Prasetya Melia yang sudah bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Cianjur selama tujuh tahun. Kita telah mengelar Saung Rahayat, Alhamdulillah tahun ini tahun yang paling sukses selama tujuh tahun. Begitu kami ucapkan selamat dan saya mohon kerjasama ini teruskan-teruskan di janjur masih banyak yang membutuhkan dari pimpinannya daripada mahasiswa. Kami tunggu di tahun berikutnya. Terima kasih. Salam Kawanusa, Pak. Salam Kawanusa. Oke lagi, Pak. Salam Kawanusa. Halo, nama saya Clarimon Intan. Saya dari Clarimon Intan. Saya dari Presidia Mulia Universiti BSD. Nah, jadi kalau dari kampus kita sendiri itu, kita disuruh meminah bisnis-bisnis mitra kecil yang ada di desa, yaitu dan kita punya itu adalah jamu sarongge. Nah, jamu sarongge ini adalah jamu dan juga beras kencur oleh Ibu Yuning Sih. Asli dari sarongge Ciputri. Dan sesungguhnya, sebenarnya kalau misalnya untuk jamu sendiri itu ada daun Cina, akar alang, daun gendotan, dan juga binahong. Nah, kalau misalnya untuk beras kencur sendiri, seperti beras kencur biasanya itu beras, gula merah, dan juga kencur. Untuk menarik penjualan, sebenarnya dengan acara ini sebenarnya kita sudah membuat butuh yang interaktif juga. Kita juga nge-print banner, dan juga produknya sendiri. Kita sudah nge-add value ini. Dan juga kita sudah nambahin packaging gitu sih. Untuk menambahkan sesuatu untuk orang tertarik membeli jamu kita gitu. Jadi gitu sih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.